Intro Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Katingan melaksanakan rapat pembentukan Parnitia pelaksana konferensi ke-7 yang dipimpin langsung oleh Ketua PWI Kabupaten Katingan Aris Munadar Masa bakti kepengurusan PWI Kabupaten Katingan akan berakhir 27 Juni 2022 sehingga berdasarkan amanat yang disampaikan PWI Kalimantan Tengah PWI Kabupaten Katingan langsung merespon dengan melakukan pembentukan Parnitia Pelaksana Konferensi ke-7 kami sudah membentuk Parnitia Pelaksanaan Konferensi ke-7 pengurus PWI Kabupaten Katingan Masa bakti 2022-2005 hal ini sehubungan dengan dimintanya oleh pengurus PWI Kalimantan Tengah agar mengadakan konferensi tersebut Adapun tanggal pelaksanaan konferensi tersebut kami ada dua jadwal pertama tanggal 28 hingga tanggal 29 Juni 2022 nah untuk menghemat waktu dan menghemat kos yang akan dikeluarkan kami rencananya begitu konferensi dilaksanakan dan terpilih siapapun yang terpilih itu kami langsung malah bukan pelantikan bukan kami yang melakukan pelantikan kami minta dilantik pada hari itu juga oleh PWI Provinsi Kalimantan Tengah sementara itu Ketua Panitia Terpilih Nasrulom berharap giat ini dapat terlaksana dengan baik serta mendapat dukungan dari seluruh anggota PWI harapan kita ya berjalan lancar berjalan lancar sesuai apa yang diharapkan kita juga dari Panitia berharap dukungan dari rekan-rekan PWI untuk telaksana agar telaksana dengan sukses lah kegiatan ini nantinya terkait dengan pencalonan ketua dan kepengurusan dikatakan Nasrullah akan diarahkan melalui PWI Kalimantan Tengah untuk pemilihan ketua nanti kita harapkan yang benar-benar lah yang benar-benar serius menafkodai di PWI ini untuk sejahteraan kawan-kawan kita yang ada di PWI ini untuk bisa lebih baik lah ke depannya mungkin itu yang disampaikan Nofrianto Terok melaporkan dari Kasongan Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!